Ya kalau kita bicara suami istri, kita tahu di dalam Islam suami menjadi panglima, menjadi pemimpin. Allah mengatakan jalla jalaluh, arrijalu qawamuna ala nisa bima fadhalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki adalah pemimpin, pengawas, pengatur bagi para wanita. Karena apa? Karena Allah mengutamakan di atas wanita dan dia punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Tugas istri ya membantu suami urusan di rumah. Tapi kalau ada perempuan-perempuan yang mau membantu suaminya bekerja, mau membantu suaminya bekerja tanpa mesiasiakan kewajiban dia sebagai istri, sebagai buruh rumah tangga, sebagai guru buat anak-anaknya, maka tanpa mesiasiakan. Ini gak apa-apa selama kerjaannya halal. Karena jangan sampai perempuan ini bekerja cari uang, tahu-tahu anaknya, tugas inti dia, dia sia-siakan. Maka ketika itu dia berdosa. Dan bagi wanita yang membantu suaminya bekerja, maka insya Allah hasil uang yang dia berikan kepada suaminya itu jadi sodakoh. Jadi kasih sodakoh suaminya gak apa-apa sodakohnya dia. Yang diberikan kepada suaminya akan dapat pahala sodakoh bagi para wanita. Namun nasihat anak, jangan sampai ambisi di sini lagi. Visi dan misinya. Untuk apa engkau bekerja? Kalau hanya untuk urusan dunia. Kesian anak-anakmu. Suami udah kerja. Karena kadang-kadang ada suami kerja, istri kerja, dua-duanya visi misinya dunia, anak-anaknya terlantar. Anak-anaknya tidak terawat. Mungkin secara fisik sehat, tapi secara siki, secara mental, dia bermasalah. Dia gak kenal sama Allah SWT. Yang dia kenal cuma handphone. Ketika dikasih handphone, dia tenang. Selesai buat dia itu. Maka buat wanita yang mau bekerja, tolong jangan sampai menelantarkan kewajibannya.